Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel youtube aku Amoy, hai semuanya Nah jadi di video kali ini aku mau review maskara sesuai judul dan juga thumbnail seperti biasa Kalian udah pasti lihat, nah itu aku mau review maskara dari O2O, ini tuh brand dari Cina yang udah pasti kalian udah gak asing lagi Karena udah wah banget gitu, udah banyak banget yang tau Nah karena setelah aku cek-cek di youtube, ternyata jarang banget yang review si maskara ini Jadi makanya aku mutusin buat review Dan buat temen-temen, kalau kalian penasaran apa sih review dari aku, cus langsung ditonton videonya sampai selesai Dan jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, subscribe tombol merah atau tulisan subscribe merah di bawah Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, oke supaya kalian tidak ketinggalan video aku yang selanjutnya Oke ini dia reviewnya Jadi mungkin kalian bertanya ini kenapa sih aku berantakan banget dan juga ini makeup aku belum selesai Aku belum pake bulu mata palsu, tapi ini udah semuanya udah selesai makeupnya Dan ini juga muka aku belum kering setting spray, tapi yaudah daripada berlama-lama dan menambah durasi lebih panjang Jadi aku mau langsung aja to the point, ini mascara dari O2O nya Ini yang kayak gini, ini bentuk kotaknya, ini yang mascara O2O Instant Oversight Volume Lengthening Ya begitu nanti tulisannya aku bakal tau disini, aku juga gak tau cara baca gimana Fiber mascara, jadi menurut aku sih warna si O2O tuh rata-rata produknya sama kayak gini packaging kotaknya Kalau ini aku pernah bahas juga yang contour yang sebelumnya itu juga kemasannya kayak gold-gold gini ya Jadi yaudah, udah tidak asing Nah ini made in China, jadi di belakang sini ada ingredientsnya seperti biasa Jadi langsung aja aku mau kasih liat isi dalamnya Dan untuk mascaranya itu sendiri bentukannya kayak gini nih Ini mascara terlangsing yang aku punya, yang aku suka banget Packagingnya tuh gemes banget, lucu, terus juga unik gitu loh Kayak pipi gitu di ujung sini, terus ada lambang T gitu, jadi mungkin O2O gitu kali ya Terus ada tulisan, terus kalau dibuka Tuh, ya modelnya kayak gini Untuk Sepulinya kayak gini, dia kayak melengkung gitu loh Dan di depan kemasan tadi tuh dia kayak Kayak ada tulisan fiber mascara Dan menurut aku kalau fiber mascara itu ada kayak Memberikan efek memanjangkan gitu Tapi di aku pribadi Aku gak ngerasain sih ini tuh memanjangkan Tapi lebih kayak melentikkan gitu Dan kalau dilihat sendiri selama aku menggunakan ini aku Tidak menemukan fiber atau kayak rambut-rambut halus gitu Jadi sekarang aku mau kasih lihat ke kalian Kebetulan ini aku belum pakai bulu mata palsu dan juga belum pakai mascara Jadi aku mau langsung pakai aja Aku pakai Dan seperti biasa cara pakenya zigzag gitu aja Aku pakai mascara yang tuh bulu mata aku tuh jadi lebih kayak naik Lentik gitu Ini mungkin kurang kelihatan gara-gara aku pakai eyelinernya terlalu tebal Jadi buat temen-temen kalau kalian suka mascara yang Bikin bulu mata kalian tuh lentik gitu Walau lentik dengan ukuran-ukuran dengan panjang seadanya Kalian kudu banget punya mascara ini Karena ini tuh bagus banget Dan juga dia tahan lama menurut aku Karena aku udah sering banget pakai ini Terus yang harus kalian tahu lagi Mascara ini tuh gak mudah luntur gitu loh Kecuali kalau kalian itu Bener-bener kayak gosok-gosok gitu Pas di saat kalian mau mandi itu baru dia hilang Itu pun sistem hilangnya bukan yang kayak luntur Beleberan item-item gitu bukan yang kayak gitu Tapi lebih mascara yang kalau udah kena air itu Dia cuma ditarik gitu doang Dan tenang ini tuh bukan 5 mascara yang kayak lengket Susah ditarik gitu Dia tuh kayak gampang Dan bulu mata kalian tuh tidak akan rontok gitu Jadi makanya aku suka banget sama mascara ini Dan mascara ini murah banget harganya Kalau gak salah harganya di bawah Rp30.000 Ini aku pakai ini Terus yang perlu kalian tahu lagi Untuk aplikatornya Dia tuh kalau Aplikatornya ini Spooling ini Dia bukan yang tebal panjang gitu Tapi dia tuh lebih ke pendek-pendek gitu Tapi gak padat banget Jadi pas kalian mau gerakin si Aplikatornya jadi enak gitu loh Pas di bulu mata Apalagi buat temen-temen kok kalau bulu mata kalian tuh emang dasarnya panjang Kalian pakai mascara ini Dijamin kalian bakal cinta banget sama mascara ini Serius Gak bohong karena emang yaudah bagus banget gitu Oke jadi aku mau kasih tips buat temen-temen Gimana sih cari mascara yang cocok sama kalian Jadi yang pertama kalian harus cari dulu mascara Sesuai dengan kebutuhan kalian Kalian mau cari mascara yang seperti apa dulu Yang memanjangkankah atau yang menebalkankah Atau mau cari mascara yang melentikan Terus kemudian kalian sesuaikan dengan budget yang kalian punya Kalau kalian emang punya budget yang minim Yaudah kalian Apa namanya cari Review-review yang mereview mascara yang budgetnya minim Terus kalau emang punya budget lebih Kalian bisa cari juga review yang Dengan harga yang cukup Naik gitu Jadi buat temen-temen kalian harus Menyesuaikan dengan budget yang kalian punya Dan juga sesuai dengan Jangan apa yang kalian butuhkan Jangan kalian butuhkan untuk menantikan Tapi kalian belinya untuk yang memanjangkan Itu kan kayak udah jauh banget gitu ya Kebutuhannya Jadi jangan yang seperti itu Kalian emang harus Yaudah pintar-pintarnya kalian aja sih Cari informasi atau review produk Oke jadi udah Segini aja dulu review dari aku Semoga review kali ini bisa membantu kalian Dan bisa menginspirasi kalian Kalau kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa untuk like video ini Subscribe channel ini Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku Setiap minggunya Dan aku ucapin terima kasih banyak Yang udah nonton video ini sampai selesai Dan yang buat kalian Yang belum nonton video aku yang lainnya Kalian bisa nonton video aku yang lainnya Karena ada video baru setiap minggunya Oke bye Sampai ketemu di video selanjutnya Luf da Sampai ketemu di video selanjutnya Bye 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 Terima kasih.